2021 tahun 2016 Upami RPP, iya ayahnya di Permendiku 2022 tahun 2016 Isinya naon di Antausnya ayah silapus sarang RP Upami penilaian di Permendiku, sabar ya? Penilaian 20 filu tahun 2016 Upami Permendiku 2024 tahun 2016, bapak ibu terkedah Iya, yang sama KIKD, kango mata pelajaran nasional Ibu kan, tipe mereka harus juga melakukan KIKD, kango mata pelajaran yang struktur bagian A-nya, itu mata pelajaran yang nasional Atau ayah KIKD, jangan terkedah, ayah uramakan disusun di pemerintah provinsi daerah masing-masing Upami KIKD, itu Jangan ayah di Permendiku, sabar ya ibu? 22 tahun 2016, bapak ibu terkedah, ayah uramakan disusun di pemerintah provinsi daerah masing-masing Bu, si jalan ngepek juga bu, bayangkan, bayangkan Satu, identitas sekolah, teras Tandar kompetensi, sop emang gak, sop emang gak, sop emang gak, sop emang, sop emang, sop emang, sop emang, sop emang, sop emang, sop emang Tujuan Materi Bahan ajar Loh, pintar tas bu Pembelajaran Metode Metode Model Kegiatan Pembelajaran Tah, eh, tah, sadaya, teh, sadaya, nah diatur ke Permendiku 22 tahun 2016 Yen di RPP, teh kedah ayah komponen Sane susunan, nah, karena sistematikanya harus seperti itu Urutannya sane harus seperti itu di Permendiku itu Di Permendiku hanya mengatakan bahwa ini unsur-unsur atau komponen-komponen yang harus ada di dalam RPP minimal Berarti kalau kata minimal bisa ditambah? Bisa Kalau dikurangi? Bisa Disana diletakkan 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 Satu Identitas Sampai dengan waktu ya Bu ya Yang kedua KI, KD KI dulu Terus KD Biasanya KD berdampingan dengan apa? Indikator 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 IPK namanya IPK itu apa? Indikator Indikator Pencapaian Kompetensi Seatas IPK yang namanya anak-anak? Tujuan 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 pembelajaran Eh kok di bahasa tujuan Seatas tujuan? Materi Seatas materi Metode Metode Saatas metode Kegiatan Model Langkah-langkah 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 pembelajaran Langkah-langkah pembelajaran Yang terakhir Baru-baru Penilaian Itulah yang sering kita susun Di awal tahun ajaran Karena seterusnya Bahwa kita memulai pengajar harus sudah menyiapkan RPP Rancangan pengajar kita Bapak Ibu jangan dibuat rumit menyusun RPP itu Itu kan skema Itu kan Petak konsep kita Dalam mengajar Upame Bapak Ibu Niron Tinus Anes Kayaknya gitu? Kayaknya Kayaknya Tapi Geda Harus disesuaikan dengan SDM Dengan sarana-prasarana yang mendukung Di sekolah Bapak dan Ibu Mungkin Bapak Ibu mengambil dari SMK yang Fasilitasnya yang wow gitu Bapak Ibu terapain supaya Ibu cok di ini Di apa? Disesuaikan di Mungkin medianya Berbeda Karena anak-anak kitanya juga mungkin SDM anak-anak kitanya juga berbeda Sesuaikan Gitu Maka Bapak Ibu badannya Tinus mana Tinus mana Nah Ariana Bapak Ibu Di kurikulum 2013 Mendangkan Yata Bu? Mendangkan terbaru istilah terbaru Bapak Ibu Dari bumi abad 21 abad 21 pembelajaran abad 21 nah entah pak sekarang dia nih bapak ibu soal yang diberikan oleh pemerintah di ujian nasional itu sudah berbentuk hot hot apa hot itu berpikir tingkat tinggi berpikir tingkat tinggi anak-anak sudah dibawa lagi tidak berbicara C1, C2, C3 saja tapi sudah C4, C5, C6 dengan taksonomi blum yang terbaru edisi revisi taksonomi blum unikah bapak ibu nama bener apa yang bapak ibu ketahui tadi KKO sebelum KKO bapak ibu masih ingat C1 itu apa pengetahuan betul, C2 pemahaman pemahaman betul, C3 analisis analisis C3 analisis menerapkan atau aplikasi penerapan nah C4 mengalami C5 mengalami C6 mencipta kemarin anak-anak kita dikeluhkan dengan ujian nasional dengan soal hot ada yang meluuh tidak soalnya menihara reseki karena soalnya sudah dibawa ke berpikir tingkat tinggi pemerintah bukan Pak Menteri yang mengatakan kami sudah membuat soal dalam bentuk hot nah akan tidak berkeadilan jika kita melaksanakan pembelajarannya belum hot tapi anak-anak sudah diberi pembelajarannya hot tidak adil Bapak Ibu ketika kita membuat perencanaan A membuat pelaksanakannya B tapi ketika penilaiannya C terlalu jauh harusnya kan yang namanya perencanaan pelaksanaan dan evaluasi itu sistemi sistematis A A untuk itu pemerintah menggulirkan pembelajaran abad dua satu nanti kita akan membahas lebih jauh ini tidak akan ini tadi sudah saya sampaikan nah yang tadi itu ini Bapak Ibu ini pemerintah 2022 tahun 2016 ya alih telingkang pun ya itu tiasa bisa dihukumah ya mau tak iya yang biasa itu muter-muter muter-muter tadi ku siapkan itu tiasa alih telingkang pun ya selamat menikmati Jelas di paling ujung Pak Tetap alit gitu Bapak Ibu sudah ditayangkan Ibu Abdi Ia sami dengan sarang penayangan Ketanggung mata pelajaran nasional Mau Ibu Abdi kasih benteng Sumpah terus bahasa darah Oke, sami kita berlindung Kepada aturan pemerintah Nah identitas Seperti biasa Bapak Ibu kan Identitas mata pelajaran ini identitas SMK Alpha Kelas semester materi pokok Alokasi waktu Bapak Ibu Dalam satu KD Mungkin tidak dilaksanakan Lebih dari satu pertemuan Mungkin Berarti disini diatur Bapak Ibu Dalam satu minggu berapa Dua jam Maka misalnya satu KD ini harus dua kali pertemuan Berarti dua minggu ya Bapak Ibu Silahkan diatur disini Dua kali JP Jam pelajaran Misalnya jam pelajaran Nanti Bapak Ibu akan diberi modul Selanjutnya pas didamalkan modul RPP Diantawisnya Saya tos selanjutnya Bapak Ibu pada Disarung Sumdeli Eta menghadamana Sumpah dos Aya gambaran Anu RPP-nya Tos pembelajaran Abad 21 Aya dipasian Dina modul Kalau nantai Bapak Ibu Dipasiannya berbentuk Sopail Tosopail Bapak Ibu kan Tiasa meletak atik Meskipun Bentuk Nah PDF Tiasa diponfernya Tujuan pembelajaran Ini tujuan pembelajaran Urutan disana Di Permendipun Seperti ini Tetapi kalau Bapak Ibu Kita melihat kesini Nah ini Ini sama Dari para tika Tingkat nasional Seperti ini Nah Yang lebih dahulu Itu dari apa Kompetensi Inti KI itu ada berapa Bapak Ibu Ada empat Tak betul KI satu apa Spiritual KI dua KI tiga Pengetahuan KI empat Kalau kelas 10 11 12 KI hiji dua Nasa Neres KI Tapi Nah Mungkin Kade Kade hilang Kade dilute Ngaun Bapak Ibu Pengetahuan Kade opat Keterampilan Baru di Kade itu Kita akan bermain Berpikir Banyak K1 K2 Tidak Tidak terlalu banyak berpikir Tetapi kita harus Melaksanakan penilaian Sikapnya Dalam bentuk Jurnal Dan Sekarang yang B Kompetensi dasar Dan indikator pencapaian Ini biasanya ada yang Berbentuk kotak Ya Bu ya Tidak ada yang Nomor Teras ke KD Terus disininya IPK Ada yang seperti itu kan Boleh Seperti itu Boleh Ada yang ke bawah Tidak masalah Bapak Ibu Tidak masalah Bapak Ibu itu kan Dari para sehat Ayah Oh Soriya makir Soriya makir Liatan Akhirnya Kita melupakan konten Pentingan Isinya laras Gitu Nah Dimana kadek Kadek yang ingin ngarangi Buntuk Buntuk Terus Ayah Tentu mengalirkan Sekarang IPK Indikator Atas ayah Tentu 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 Nah Baru di bawahnya ini Sekarang Bapak dan Ibu Karena pembelajaran Abad 21 Di pembelajaran Abad 21 Mungkin Bapak Ibu Bakal nampir Di padinding Karena sini Nggak ada nomor dulu Nggak habis Tanah padinding Eta teh Pembelajaran Abad 21 Kita akan menerapkan 4C Literasi Dan Karakter 4C Nah 4C Nama Bapak Ibu Nggak ibu Komunikasi Boleh Terus Komunikasinya Ada bahasa Ini di situ C Nanti Komunikasi Terus Critical thinking Kolaborasi Kolaboratif Terus Kreativity Terus Opat Etap 4C Itu Adalah Unsur-unsur Yang harus Diterapkan Dalam Pembelajaran Abad 21 Yang nantinya Akan Menghantarkan Anak-anak kita Memahami, menjawab soal Jadi jika kita belum pembelajaran abad 21 Belum meraksanakan yang 4C Anak-anak kasihan Kalau tiba-tiba diberikan soal yang HOT Makanya barengi dengan pembelajarannya Barengi dengan penyusunan Perencanaannya Tadi harus ada 4C Berarti dalam proses pembelajarannya Nanti harus mengandung 4C itu Critical thinking Anak-anak dibawa berpikir kritis Creativity Anak-anak dibawa untuk berkreativitas Kolaboratif Anak-anak bekerja sama Communication Anak-anak bagaimana mampu berkomunikasi Atau mengkomunikasikan Baru satu aspek itu 4C Beda ya dengan C4? Tadi saya menyampaikan C4 Apa C4? Analisis C4 Yang kedua apa? Pembelajaran Rambat 21 Literasi Literasi digital Literasi informasi Literasi teknologi Literasi media Sampaikan kepada anak Dalam pembelajaran itu Bahwa anak-anak Berliterasi Jangan berpikir Literasi itu 15 menit Sebelum pembelajaran Anak-anak membaca Buku yang non-fiksi Bukan itu Itu adalah kegiatan Literasi yang diterapkan oleh Mendibun Yang nanti akan disampaikan oleh Pak Gunawannya Pak Haji ya Itu nanti akan menarik sekali Bapak dan Ibu Akan bagaimana berliterasi Tetapi saya menyampaikannya Literasi yang ada di RPP Bapak dan Ibu Disadari atau tidak kita sadari Sebenarnya dari awal pembelajaran Sampai akhir pembelajaran Kita sudah berliterasi Empat keterampilan berbicara Sudah dilakukan di sana Ya Bu ya Menyimang Atau mendengarkan Berbicara Ya kan Bu Menulis Membaca Anak mengamati Itu sudah berliterasi Tolong nanti tuliskan Kegiatannya ini Ini Literasi Sekarang yang ketiga Karakter Karakter Bapak dan Ibu Karakter ini Dinaungi oleh PENPRES Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 Kebetulan ketika Launching PPK ini Saya menjadi moderator Pak Mendikbudnya Beliau launching Untuk PENPRES 87 Tahun 2017 Tentang penguatan Pendidikan karakter Ada lima Karakter secara umum Yang ditanggalkan Apa Bu? Religius Nasionalis Integritas Mandiri Ini betul Integritas Integritas 5 nilai Karakter itu Harus ditanamkan Kepada anak-anak Dijabarkan lagi Tidak Dijabarkan Bapak dan Ibu Kita punya 18 nilai karakter Anak-anak kan Itu bisa Dimasukkan Jadi Jangan terpaku Yang 5 itu Nanti ada Anak-anaknya Jujur Disiplin Tampak Ia Itu juga Sikap Itu akan Kita nilai Dalam bentuk Jurnal Terima kasih Dulu Jadi ada Berapa Tadi pendidikan karakter Itu Lupa Awas Dua saat itu Di RPP Masuk apa? Lampas 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 Tujuan Bapak Ibu Yang Bapak Ibu Ketahui Cara menyusun Tujuan pembelajaran Bagaimana Karena nanti Pertemuan Dua pertemuan Kita akan Membuat RPP Kita akan Beli Perkelompok Perkan Tujuan itu Apa Bapak Ibu Apa 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 Apakah Indikator Menggunakan Kerja Operasional Apakah Tujuan Menggunakan Kata Kerja Operasional Kalau Begitu Apa Bedanya Yang Tujuan Yang Dari Mencabuk Sikap Pengaturan Kemudian Tujuan Kalau Indikator Itu Tidak Boleh Lebih Dari Dua Tata Kerja Operasional Tidak Boleh Lebih Mana Yang Lebih Luas Indikator Tujuan 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 Indikator Yang Lebih Spesifik Tujuan Indikator Ini yang Sering Jadi Berdebatan Sengit Tetapi Akan terlihat Jelas Nanti Bapak Ibu Ketika Baca Dokumen RPP Bahwa Tujuan Itu Disuruh Satu Indikator Bisa Beberapa Tujuan Tujuan Kalau Indikator Indikator Itu Hanya Menyampaikan Patah Kerja Operasional Apa Dan Apa Yang Diharapkan Dengan Menjelaskan Unsur Intrinsik Cerpen Sarpon Mungkin Menjelaskan Menjelaskan Unsur Intrinsik Cerpen Menjelaskan Unsur Intrinsik Cerpen Itu Kata Indikator Tapi Kalau RPP Melalui Diskusi Tentang Cerpen Diharapkan Pesat Tadi Dapat Menjelaskan Unsur Unsur Intrinsik Cerpen Dengan Terpat Boleh Dengan Pengen Tanggungjawab Dengan Penuh Penderitaan Boleh Betul Karena Boleh Dengan Dengan Degrinya Itu Boleh Dengan Tepat Boleh Dengan Karat Tergantung Tapi harus Anak Membaca Puisi Dengan Penuh Tanggungjawab Setelah Tering Nanti Tinggal Kita sesuaikan Penuh Penghayatan RPP Dina Tujuan Kita Akan Membahas Harus Mengandung ABCD Tadi Melalui Diskusi Tentang Cerpen Peserta Didik Diharapkan Dapat Menjelaskan Unsur Intrinsik Cerpen Dengan Tepat Mana Audiennya Besar Nanti Menjelaskan Kondisinya Dis Pusir Pembelajarannya Degrinya Dengan Dengan Empat Ya Bapak Ibu Biasanya Bentengkan Nanti Kalau Bapak Ibu Ada yang Mengatakan Tujuan itu Lebih luas Daripada Indikator Jangan Jadi Marah Bapak Ibu Dan jadi Oh ya Karena Ada yang Menganggap Tujuan itu Seperti Kalau Bapak Ibu Dari SPG Dulu Ada TIU Ada TIK Tujuan Instruksional Khususus Tujuan Instruksional Khususus Hari Umum Umum Itu Diukur Langsung Kalau KKO Itu Bisa Diukur Langsung Yang TIK Nya Nanti Ada Penjelasannya Tujuan Dikurunkan Dari Indikator Selanjutnya Materi Pembelajaran Ada Materi Pembelajaran Reguler Pengayaan Dan Remit Pernah Mengenal Kata-kata Ini Bapak Ibu Kalau Reguler Itu Apa Reguler Iya Betul Materi Poko Dalam KBM Itu Apa Sesuai Dengan KD Kita Akan Menyampaikan Yang Materi Biasa Saja Harus Berlembar Lembarkah Materi Yang Kita Tulis Di RPP Tidak Kita Tuliskan Bagian Bagian Pokok Secara Singkat Tapi Jangan Begini Cerpen Unsur Intrinsip Sudah Saja Harus Sebutkan Cerpen Adalah Ini Unsur Intrinsip Cerpen Adalah Tema Alur Penopoan Sudut Padang Poin Oba Sudah 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 Jelaskan Meskipun Secara Singkat Nanti Yang Lebih Luasnya Dimana Di Bahan Ajar Karena Ada Lampiran LKP Atau LKF Ada Lampiran Bahan Ajar Bahan Ajar Ada Rebuan Lembar Oke Manga Ada Rebuan Lembar Jangan Ketika Kita Menyusun Materi Pembelajaran Rebler Kita Menyusun Materi Berdasarkan Tujuan Tujuan Yang Kita Tentukan Sudah Itu Materi Pengayaan 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 Untuk Memperkaya Pengetahuan Anak Tapi Jangan Nelimpang Dari Kade Ketika Kita Membaca Misalnya Rombok Sulawami Kalau Bahasa Indonesia Kalau Bahasa Sudah Nol Maka Berilah Pengayaan Itu Carpon Lagi Anak Anak Kemudian Remedia Bagaimana Menuliskan Materi Remedia Carilah Materi Yang Dianggap Oleh Bapak Dan Ibu Itu Materi Sulit Untuk Anak Kan Sering Mungkin Ya 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 Mungkin Kadang-kadang Mungkin Kita Tidak Bisa Mempredisi Yang Mudah Mungkin Saya Anak Juga Susah Ya Lanjut Terus Ini Metode Pembelajaran Apa yang Bapak Ibu Ketang Metode Pembelajaran Apa Pak Pak Mangga Oke Saya Panya Dulu Kurekulung 2013 Bapak Ibu Pernah Mendengar Istilah Pendekatan Pendekatan Apa Itu Ya Bapak Ibu Sain TV Apa Itu Langkah-langkah Nanya Ya Sain Tember Apa Nama Satu Mengamati Dua Menanya Tiga Mengkomunikasikan Mengkumpulkan Inform Empat Mengasosiasi Atau mengolah Inform Lima Mengkomunikasikan Mengkomunikasikan Enam Kalau tidak Lima M Mencipta Nah Itu Adalah Pendekatan Sain TV Dulu Awal April 2013 Bapak Ibu Guru Mengajar Teruntut Anak Anak Amati Apa yang Ingin Kalian Tanyakan Dari gambar Ini Sudah Sudah Itu Coba Anak Anak Cari Sumber Yang lain Di buku Cari Cari bahannya Atau Yang Mengacu Kepada Gambar Ini Anak Menyimpulkan Inform Masih Silahkan Rangkum Informasi Yang Kalian Buat Anak Merangkum Yang Mengolah Tanya Ayo Laporkan Presentasi Sampai Anak Anak Itu Mengatakan Eh Buk Buk Pasti Buk 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 Eh Ibu Itu Apa Eh Jangan Dulu Itu Saya Tapi Karena Takang Kita Belum Merasakan Proses Belum Apa Jangan Jangan Kedua Kalian Dulu Mengamatan Tidak Begitulah Buk Ya Kita Black Dan Sekarang Ini Scientific Bukanlah Satu-satunya Pendekatan Dalam Kuribun 2013 Masih Banyak Pendekatan Yang Yang Penting Menjadikan Siswa Itu Student Senta Pusat Pembelajarannya Adalah Siswa Ya Jadi Scientific Bukannya Satu-satunya Ya Nah Ini Berkaitan Dengan Metode Kalau Sudah Berbicara Metode Kita Tidak Hanya Berbicara Metode Saja Disini Kita Menulis Pendekatannya Apa Model Pembelajarannya Apa Apa Yang Bapak Ibu Ketahui Tentang Model Pembelajaran Ini Sampai Discovery Learning Betul Dua Inquiry Betul Tiga Project Best Learning Epa Sini itu empat yang sering kita dengar dan memang yang didukungkan oleh pemerintah untuk perikulum 2013 ada empat model project best learning, project best learning, inquiry, discovery meskipun inquiry dan discovery itu sama karena saling bertanyaan sintaknya masing-masing ini mempunyai sintak, sintak itu tahapan langkah-langkah yang berbeda kita ketika merancang pembelajaran merancang RPP, oh KD ini layaknya saya menggunakan model pembelajaran, saya layaknya menggunakan model pembelajaran discovery learning maka ketika kegiatan inti langkah-langkah yang kita lakukan itu harus, sintaknya harus mengikuti sintak discovery learning ini boleh ditulis langkahnya misalnya stimulation kan lupa stimulus, ini rasangan yang pertama terus ke dua, ketiga boleh ditulis seperti itu di kotak di pinggirnya misalnya ada bentuk kotak, ini sintaknya di langkah-langkahnya boleh, boleh tidak ke bawah misalnya stimulus ini, ini langkah keduanya ini boleh, tidak ada akuran baku harus pakai kotak, bisi lepas atau harus ke bawah tidak ada, yang penting nah sekarang, kalau dulu harus dituliskan juga, sintaknya ke satu, ke dua, ke tiga, sekarang juga boleh tidak dituliskan tetapi menunjukkan itu sintak discovery learning tapi langkah tenangnya kita, jika kita tuliskan kemudahan kita, itu adalah skema kita untuk menulis, skenario kita untuk mengajar jadi buatlah, kalau mau dituliskan sintaknya, langkah-langkahnya boleh, akan mengudahkan kita disuruh dalam perlaksanaan nah sekarang, empat model pembelajaran yang tadi, bapak ibu di dalamnya itu ada pendekatan saintifik dirasa atau tidak dirasa, disadari atau tidak disadari, 5M itu ada di dalam setiap sintak model pembelajaran jantan terkadari, mengamati, menanya, boleh dibuang kata-kata ini, tapi langkah-langkahnya sudah menunjukkan mau yang penting, karena ada pendekatan itu, saintifik itu ada yang dikatakan model model pembelajaran, tidak apa-apa, langkahnya seperti itu, tidak ditulis, sekarang kalau dulu mengamati ini menanyai ini, itu ya bu, iya, nah sekarang metode, metode yang seperti apa, ibu cerama, cerama, isi, isi, itu tanya jawab, iya, tidak bu, mau tidak mau cerama itu tetap ada, iya, apalagi kalau matematika ya bu, iya, ini anak untuk mengerjakan, lah bu, bapak ibu yang tahu di lapangan, anak-anak itu harusnya bagaimana, apakah ini tapi tetap anak-anak itu dibawa untuk aktif, dia harus menemukan saintifik, tugas kita adalah merangsang mereka untuk mengeksplor kemampuannya, nah, jadi di metode itu ada, nanti mungkin kalau menuliskan pendekatannya, yang utama adalah model pembelajarannya dan metodiknya, dikuliskan, lah itu media dan tahan, apa itu apa itu dayanya media dan tahan, apa itu, media dan tahan, apa itu, ini sudah habis, tidak habis, yang habis, yang habis, itu yang ketukali pakai, ketukali pakai, ini media, bagi saya, atau bahan? media media laptop ini, saya nilis disini media bahan, karena bahan saya nilis oh, ya, 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 bisa kan alat, tahan, atau alat ini menjadi media kan? bisa bisa bapak ibu nyerah, anak-anak ini tulis nanti, besok pak pun akan pada membuang pakai ini, ini bapak ibu itu, yang dibapak itu, kerja kan itu adalah alat, yang pak pun tayangkan itu adalah penggunakan media, tapi yang ditayangkannya itu adalah bahan, tahan kan bukan media yang ditayangkannya itu, bahan aja ya kan kalau misalnya menurut maka ibu, ya ya, ya ya, makalah ibu, kan tinggalin diambah google apa bedanya media dengan dimana, kita lanjutkan sumber sumber belajar tolong tuliskan dengan lengkap buku sumber yang kita gunakan itu jujurnya apa, pengarangnya siapa, tahunnya apa, kalau bisa, dengan halaman yang akan menggunakan kan variedad Saya itu sebenarnya kalau harus dengan bigor teaching tidak sanggup saya Karena waktunya itu kita hanya punya waktu, nanti sekarang berdua jam Nanti Bapak Ibu kita bertemu hari Sabtu Ada jadwal yang berat, hari Sabtu misalnya saya dengan setelah itu Kita akan praktik membuat RTP-nya ya, habar 2 saat ini Tidak akan cukup kalau harus dengan membuat soal hot dengan ini ampun saya Karena waktunya sebentar, kalau biasanya saya memberikan materi satu minggu Terus selesai Ini Bapak Ibu mohon maaf, kita lari, tidak apa-apa ya Bapak ya Tapi saya yakin di sekolah Bapak Ibu sudah ada IHT, sudah ada BIMTE, sudah ada rumah karya yang membahas ini secara umum Ini hanya untuk melengkapi pengetahuan Bapak dan Ibu Saya juga bukan lebih tahu dari Bapak dan Ibu Tapi saya punya kewajiban untuk menyampaikan ini kepada Bapak dan Ibu Baik, sekarang langkah-langkah pembelajar Bapak Ibu langkah pembelajar, bukan ada tiga Ya, kegiatan pendahuluan Bapak Ibu Kita berdoa, kita berdoa, mana si absen itu orientasi Siapa yang tidak ada Kemudian apersepsi, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu Mengainkan materi yang akan diajarkan dengan yang sudah ditampaikan Kemudian motivasi, kita menyampaikan penjuan, penilaiannya seperti apa Kemudian bahan acuan, kita menyampaikan mengajar ini Anak-anak yang sekarang ini bentuknya, ini akan kalian akan belajar bentuk kelompok Penilaiannya seperti ini Kalian dalam pembelajar itu ada kelompok, ada individu itu disampaikan dalam bahan acuan Jadi di pendahuluan itu harus mengandung 4 aspek ini Orientasi, apersepsi, motivasi, dan bahan acuan Tidak harus sebutkan orientasi, apersepsi, tidak Tetapi harus menggambarkan keempat aspek tersebut Itu ada di dalam instrumen supervisi pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu di kelas Ada di instrumen Nah, setelah itu kegiatan pendahuluan, baru kegiatan implik Nah, disinilah Bapak dan Ibu yang tadi saya katakan pembelajaran abad 2-1 Kita di kegiatan, dari kegiatan sebenarnya dari sini Dari sini kita sudah mencantumkan karakter Di sini di kegiatan pertama sudah mencantumkan karakter Nah, di kegiatan inti kita sudah akan berbicara 4C Nanti kan saya sayangkan FMP-nya ya 4C, apa lagi tadi? Literasi karakter Terakhir ini kegiatan penutup Ada kegiatan siswa, kegiatan anak Ini biasanya apa? Simpulan Apa lagi? Rep Rep Tugas untuk anak Biasanya kalau ada tugas ya Nanti kita ini Penilaian Penilaian Yang Bapak Ibu ketahui ada berapa penilaian? Ada tiga Sikap Pengetahuan Sikap ada dua Sikap 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 Bentuk atau teknik Bentuk atau teknik Titik dua Apa bentuk atau tekniknya? Tes tulis Tes tulisan Dan penugasan Di pengetahuan ada tiga jenis tes Tes tulis Tes tulisan Tes tulisan Tes penugasan Tes tulis apa saja bentuknya? Pilih Pilih Tanda Esai Urayan Benar Salah Menjodohkan Itu ada di tes tulis Di tes tulisan apa? Tanya Jawab Di penugasan apa? Individu dan Kompong Itu sudah Jenis Bentuk baru dibawahnya Instrumen Instrumen itu Soal Soal yang kita buat Harus sesuai dengan Tujuan yang sudah kita Susun Sudah soal Rubrik Penilaian Susudah Rubrik Penilaian Terakhir Apa Bapak Ibu? Pedoman Pen Sekoran Pedoman Pen Sekoran Eh Pedoman Pen Sekoran Pak Rubrik Nah Ini 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 Bisa Bisa Sebentar Bapak Ibu Yang Bapak Ibu Tahu Kelas 7 Ada Berapa KDU Eh Kelas 10 Ada Berapa KDU Ada 8 Pas Kabungan RPP Nah Di Cangat Aina DRB Laptop Sekarang Ke sini Di bawah Tidak Nanti Kita akan Menurut Finalisinya Kemudian Kita Merevisi Baru Nanti Finalisasi Terakhir Finalisasi Akhirnya Kita Menyelesaikannya Satu Lagi Sebelum Di Eropa Ibu Terakhir Terakhir